Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Injil Channel, kali ini yang akan Kita bahas yaitu Mengenai Pak Anies Basmedan Yang ini banyak Diinginkan oleh masyarakat Oleh rakyat Untuk maju di Pilpres 2022 2024 Jadi Pak Anies adalah salah satu kandidat yang Potensial untuk Menjadi calon presiden Disamping itu memang ada tokoh-tokoh lain Seperti Pak Ganjar Pranowo Dan juga Pak Prabowo Nama ini sering muncul Di berbagai lembaga survei Jadi kalau tidak Pak Anies Nomor pertama ya Pak Prabowo Ataupun Pak Ganjar Jadi tiga nama ini yang selalu Menghiasi di berbagai lembaga survei Nah teman-teman Banyak optimis masyarakat Pak Anies bisa maju di Pilpres 2024 Namun ada kalangan juga teman-teman yang mencipir Pak Anies untuk maju di Pilpres 2024 Termasuk Ruhut Sitompol Ruhut bahkan mengatakan Pak Anies tak bakal bisa menjadi presiden Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Ini kita ambil berita dari Vprojectmedia.com Ruhut bilang Anies tak bakal Jadi presiden Tokoh NO mengatakan Ucapanmu melampaui Tuhan Tokoh Nahdatul Ulama Umar Hasibuan Angkat suara atas pernyataan politisi BDIB Ruhut Sitompol yang meyakini Anies Baswedan tak akan terpilih jadi presiden Melalui akun media sosial Twitter Gus Umar menegaskan Tak ada seorang pun yang dapat memastikan Kejadian di masa depan Jadi di masa depan itu sesuatu yang tidak pasti Yang pasti adalah Kejadian hari ini Yang saat ini kita lakukan Atau kejadian yang kemarin Yang semua orang ini bisa tahu Tetapi sesuatu yang di depan itu Memang tidak mungkin orang itu tahu Apa yang terjadi Hanya saja manusia itu berikhtiar Berusaha Tetapi Tuhan lah yang nanti akan menentukan Kalau Tuhan yang menentukan itu namanya Kodok dan Kodar Itu artinya takdir Tuhan Tetapi sebagai manusia kita berusaha Nah misalkan seperti Pak Anies Maju menjadi jalan presiden Pak Prabowo Maju menjadi jalan presiden Kemudian Pak Ganjar juga maju Maka ini adalah bentuk ihtiar Dan ihtiar itu nanti ujungnya adalah Tuhan yang menentukan Jadi apa yang disampaikan oleh Ruhut Sitompol Bahwa Pak Anies tak bakal menjadi presiden Ini seakan-akan melampaui sebuah keputusan Tuhan Jadi ini benar yang disampaikan oleh Pak Umar Hasibuan Melalui akun media Twitter Gus Umar menegaskan Tak ada seorang pun yang dapat memastikan Kejadian di masa depan Menurutnya Pernyataan Ruhut Sitompol itu seolah Mendahuli sang pencipta Ucapanmu ini sudah melampaui Tuhan Seolah lu yang jadi penentu masa depan Depan orang Ruhut Juit Gus Umar yang dikutip Galam media dari akun Twitter At Umar Jelsia 75 Jumat 11 Februari 2022 Gus Umar kemudian menyentil balik Ruhut Dan memberikan pemilihan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Ia mengatakan Anies lebih terhormat Karena dipilih secara langsung oleh rakyat Untuk menjadi gubernur DKI Jakarta Lu tahu Ruhut kalau Anies itu dipilih secara sah Jadi gubernur DKI Lu sindir Umar Hasibuan Gus Umar pun menyinggung Ruhut Sitompol yang kerap berulah Dan menyerang Anies Baswedan Menurutnya Apa yang dilakukan Ruhut itu Buang waktu saja Bahkan Gus Umar menyebut Selama Presiden Jokowi masih menjabat Politisi PDIP itu Tak akan mendapat posisi apapun Ruhut gak akan jadi apa-apa Selama Jokowi Presiden Percaya sama saya Tegasnya Nah itu teman-teman Pernyataan Ruhut Sitompol ini Balik Dibalas oleh Gus Umar Yang menyatakan bahwa Apa yang disampaikan Ruhut Seolah-olah ini sudah melampaui Tuhan Karena sesuatu yang kadatang Semua orang tidak ada yang tahu Bagaimana seorang Misalkan Pak Jokowi Pak Jokowi dulu Bersalah dari Solo Menjadi wali kota Solo Kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta Setelah itu jadi Presiden Siapa yang menyangka Pak Jokowi Menjadi Presiden Demikian juga Pak Anies Baswedan Siapa yang tahu nasib seseorang Pak Anies itu sekarang menjadi gubernur DKI Jakarta Siapa yang tahu nasib orang Ternyata benar Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta Dari mana kita tahu ya sekarang Karena Pak Anies menjadi gubernur Kita tahu itu Nah kemudian masa yang akan datang Ini masih misterius Tidak ada orang yang tahu Nasib seseorang Kalau orang itu nasibnya Tahu teman-teman Di tahun 2024 yang jadi Presiden ini Maka mungkin Dua orang yang menjadi kompetitor Nanti tidak akan maju Kalau tahu bahwa Presidennya nanti itu Jadi oleh karena itu Inilah misteri ilahi Siapa yang bisa tahu nasib seseorang Ini kalau orang beriman teman-teman Jadi tidak ada yang tahu nasib seseorang Kalau dia mengimani bahwa Kodar dan kodar itu adalah Menjadi Keputusan terakhir dari Tuhan Jadi Allah yang menentukan Takdir seseorang Dan kita sebagai manusia Hanya berikhtiar Berusaha untuk menggapai cita-cita itu Demikian juga Pak Anies Pak Anies juga kita tidak tahu Apakah Pak Anies nanti menjadi Presiden atau tidak Tetapi Banyak orang yang menginginkan Pak Anies menjadi Presiden Karena itu tidak salah Kalau Pak Anies menyambut harapan-harapan masyarakat itu Karena bagaimana juga teman-teman Harapan masyarakat ini banyak Mendukung Pak Anies untuk menjadi Presiden Dan tidak salah Kalau Pak Anies menyambut harapan itu Karena harapan itu bagian dari amanah Mempercayakan masyarakat rakyat Kepada Pak Anies Basridan Untuk maju tentunya Menjadi calon Presiden Dan ini adalah hal yang wajar Menurut saya Nah apa yang disampaikan Ruhut Seolah melamai Tuhan itu Kita ingat pada waktu Pelkada 2017 Waktu itu adalah Perbutan Kursi DKI 1 Waktu itu yang bersaing ada tiga teman-teman Ahaye Selvi Kemudian Ahok Jarot Setelah itu Anies Sandi Menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta Waktu itu juga begitu teman-teman Ada tagline dari Ruhut Pertama Kertas suara teman-teman Pertama itu dibuka Pertama dibuka Kedua dicoblos Yang ketiga ditutup Ini tagline Kenapa begitu? Waktu itu Ahaye Ini nomor satu Nomor satu itu dibuka Kemudian Pia Ahok Jarot Itu kan nomor dua Dicoblos Jadi nyoblos Ahok Jarot Kemudian yang ketiga ditutup Di Youtube itu Karena itu calon Gubernur DKI Kan nomor tiganya itu Pak Anies Itu di Youtube Artinya bahwa Gubernur DKI Jakarta 2017 Itu adalah Ahok Jarot Ternyata teman-teman Apa yang disampaikan Ruhut Tidak terbukti Bahwa yang jadi justru nomor tiga Yaitu Anies Andi Yang nomor tiga katanya ditutup Yang pertama dibuka Kedua dicoblos Yang ketiga ditutup Analisa dari Ruhut Sitampol Tidak terbukti Yang jadi malah Yang ditutup itu Yaitu Pak Anies Andi Nah demen juga teman-teman Apa yang disampaikan oleh Ruhut Sitampol hari ini Bahwa Pak Anies Tak bakal menjadi presiden Nah bagaimana nanti Kalau menjadi presiden Apakah harus Membuat janji Misalkan Kalau Pak Anies menjadi presiden Maka akan saya potong Misalkan Sesuatunya Ini kan kemarin juga pernah disampaikan oleh Ruhut Sitampol Nah teman-teman Coba kita baca Pendapat dari para netizen Terkait pernyataan Yang disampaikan oleh Ruhut Sitampol Kita baca komentarnya dari Nabel Bela Si Ruhut disuruh taruhan Lagi Jangan potong kupingnya Tapi kelaminnya Mau gak dia Dasar Mulut ember Ini dari Nabel Bela Karena dulu juga pernah teman-teman Ruhut ini Membuat taruhan potong kuping Teman-teman Kemudian yang berikutnya Benyamin Josh Rambi Anies tak akan terpilih Wow ini pendapat Hampir sama dengan Ruhut teman-teman Kemudian PU Nyakit Iya tak akan jadi Kemudian Kumbang Melero Anies jadi presiden Indonesia Kiamat Anies jadi presiden Indonesia Kiamat Berarti ini Tidak mendukung Pak Anies Untuk menjadi presiden Kenapa masih di kiamat teman-teman Pak Anies jadi gubernur DKI Jakarta Itu juga cukup baik Jakarta Nah kalau Pak Anies menjadi presiden Republik Indonesia Saya pikir Juga akan lebih baik Banyak prestasi yang akan ditorehkan Di Indonesia nanti Itu menurut pendapat saya Teman-teman Sama dengan pendapat yang lain Tidak sepakat dengan pendapat saya Ya monggo Kemudian Sarif Mengatakan Apa Ruhut punya Tuhan Orang yang bertuhan Tidak akan selalu memfitnah Kemudian dari Bolan bangun Masa Turunnya Katrun Mau jadi presiden Masa turunnya Katrun Mau jadi presiden Kemudian ada Supar Di Brojo Ruhut Jual congor aja Lawong nyalak aja Rakyat Udah muak Nggak mau Pada milih Soalnya Bacot Sombong sekali Ada Napel-pela Pak Anies The best Apa lo mau Nyinyir Itu teman-teman Beragam Pendapat Komentar Dari masyarakat Terkait Apa yang disampaikan oleh Ruhut Sitompol Tetapi Kalau kita berpikir jenih Berpikir dengan Hati yang bersih Teman-teman Sebenarnya Tidak ada orang Yang tahu Akan nasib Masa depan Orang lain Bahkan Tidak akan bisa Untuk Bisa menentukan Nasib Masa depannya Sendiri Karena Kalau kita Itu orang Yang beragama Yang harus Kita yakini Bahwa Namanya Jodoh Kemudian Rezeki Kemudian Mati Maut Itu tidak ada Yang tahu Semua adalah Kendak Dari Tuhan Semua itu Adalah takdir Dari Tuhan Jadi siapa Yang tahu Jodoh kita Siapa yang Tahu rejeki kita Siapa yang Tahu mati kita Hanya Tuhan Yang tahu Itu kalau Bertuhan Tetapi kalau Orang yang Tidak punya Tuhan Mungkin Teman-teman Dia bisa Menentukan Nasib Seseorang Bahwa orang Itu Misalkan Punya Jodoh ini Punya Rezeki itu Punya Mati itu Karena jabatan Itu juga Bagian dari Rezeki Rezeki itu Juga ada dua Teman-teman Apakah rezeki itu Akan menjadi Nikmat Atau akan menjadi Bencana Semua itu adalah Ujian Jadi orang Akan diuji Dengan kenikmatan Dan kenikmatan Itu juga Bisa menjadi Ujian Apakah orang Itu diberi Kenikmatan Lalu dia Tetap Taat kepada Tuhannya Atau tidak Jadi semua itu Ujian Jadi rezeki Kemudian Jodoh Mati Itu ada Di tangan Tuhan Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman akan Sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax